musik 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 kita sudah dari tempatnya tante puput, sekarang kita mau menuju ke warungnya biis kita mau menuju ke warungnya biis dan kita melanjutkan perjalanan lain jadi tadi kita sudah ketemu bona sudah ketemu kiti jadi kenapa bona mama heboh titipkan dulu di tante puput karena mama heboh itu lagi sibuk sekarang lagi sibuk-sibuknya mama heboh waktu di rumahnya sedikit jadi tidak bisa untuk mengurus bona jadi bona kita titipkan dulu nanti setelah mama heboh tidak sibuk lagi, baru mama heboh menjemput si bona oke, sekarang kita mau jalan menuju ke warungnya biis jadi sekarang kita berada di jalan bonagoro dan pasar jadi ini tuh kita di jalan seperti inilah kemacetan tapi ini sudah agak lengang ya banyak toko-toko yang tutup karena kan sekarang hari minggu sempat viral sempat viral sempat viral sempat viral dirubut ya rubut nah ini dia ternyata ternyata lagi diperbaiki kok tertukarnya lagi oh iya jadi diperbaiki jadi diperbaiki ternyata ketika yang telah ketika 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 Nah ini dia Rame Rame Atau Kita sudah Sampai sekarang kita Menuju ke warungnya Bisi Terik Sini protokol kesehatannya juga Sangat terjaga ya Jadi no masker no service Jadi kita tetap menggunakan Masker supaya aman Nah sekarang mama heboh Mau memperkenalkan menu apa saja Yang ada di warungnya Bisi Kan mama kepo sendiri nih Jadi boleh kita lepas masker Jadi maka kita lepas masker Oke nah jadi sahabat heboh Jadi yang ada di depan mama heboh ini Adalah menu andalan Daripada warung ramaran Jadi mama heboh mau menghabiskan semua ini Tapi sebelumnya mama heboh akan Memperkenalkan dulu Jadi disini ada namanya Mi anak kos Mi anak kos ya Jadi ada namanya mi anak kos Di depan mama heboh ini ada dua Jadi ini salah satunya Nanti kita Nanti kita akan foto di layar Dan kita akan tulis namanya seperti itu ya Jadi ada mi anak kos Itu harganya cuma 13.000 loh Sahabat heboh Jadi aman di kantong Kemudian disini ada rice bowl Jadi disini rice bowlnya ada empat macam Atau empat varian Yang pertama ada rice bowl Cumi pedas manis Nah jadi Cumi pedas manis Nah jadi cumi pedas manis Nah itu kesukaan mama heboh Cumi pedas manis Itu harganya 20.000 saja Jadi ini porsinya Rice bowl Jadi dalamnya itu ada nasi Ada cumi pedas manis Dan juga Yang lainnya Jadi sahabat heboh Ini harganya 20.000 Semuanya Kemudian disini ada rice bowl Chicken wings Nah chicken wings Nanti akan ditaruh fotonya Beserta nama dan harganya Ini juga harganya 20.000 Kemudian disini ada Veja balls Nah ini jadi vegetarian Jadi bagi kalian yang vegetarian Yang tidak makan daging Tenang Di warung ramara Juga menyiapkan Menu vegetariannya Seperti itu Jadi ini Ada vegetariannya Kemudian ada Chicken balls Chicken ballsnya ini Isinya nasi Ada jagung Ada telur Seperti itu Ada ayamnya juga Ini harganya 20.000 Nah kemudian Disini juga Ada yang namanya Paket kare ya Kare ayam Jadi dia Paket dengan nasi Nasi dan kare ayam Seperti itu Ini harganya 20.000 Saja loh Sahabat heboh Dan juga ada Menu kuah Cundang Nah Makan ini kuah cundang Nah sahabat heboh Mungkin yang di luar Bali Tidak tahu kuah cundang itu apa Tapi cundang itu adalah ayam Ayam ya Terbuat dari ayam Pokoknya kuah cundang Ayam Dan pastinya Rasanya sangat enak Jadi sahabat kebo Di luar sana Yang penasaran Ayo segera merapat Ke warung ramara Yang letaknya pas Di depan jalan raya Pantai Seseh Jadi sekalian Kalian bermain Atau berkunjung ke Pantai Seseh Nanti pulangnya Atau mau menuju sana Singgah makan dulu disini Atau minum-minum disini Seperti itu Dan suasananya sangat sejuk Karena dis Kitari Atau dilingkari Dengan suasana persawahan Seperti itu Sahabat kebo Terima kasih telah menonton Ya jadi sahabat kebo Yang mungkin waktunya sedikit Untuk duduk Atau bersantai disini Jadi warung ramara Juga sudah bisa Take away Jadi sahabat kebo Yang kebetulan lewat Atau pas mau main Pantai Seseh Silahkan umeskan disini Karena sudah Apa namanya Pengepakannya Atau kemasannya Sudah sangat higienis Dan dilengkapi dengan Sendong gula Oke jadi silahkan Untuk pesan take away disini Nah sekarang Aik Suka makan Sahabat kebo Ya sahabat kebo Jadi sekarang Kita coba Dulu Rasain Manakah mama heboh Memilih yang rice bowl Cumi pedas manisnya Ya Karena mama heboh Suka Sama Cumi-cumi Jadi ini Cuminya Rasa Jadi tekstur Cuminya Yang Lembut Penyal Seperti memang Tekstur Cumi-cumi Dan bumbunya Benar-benar Sangat Meresap Dan memang Tidak bisa dibilang Dalam kata-kata Sangat nikmat Dari bumbunya itu Kayak ada Rasam Apa Di mama heboh Gak bisa menebak Karena memang Aik Sangat nikmat Banget Nah sekarang Kita coba Yang Rice bowl Chicken wings Kita coba Ini Jadi Chicken wingsnya itu Ayangnya dibakar Ya Dibakar Hmm 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 Chicken wingsnya Benar-benar Lembut Lembut Banget Dan Bumbunya itu Aroma Bakarnya Bumbunya yang Khas Sangat-sangat Meresap Ke dalam Jadi Jadi Sobat Ke bom Mama Kebo Sangat merekomendit Untuk datang Kesini Jadi Ini Benar-benar Mama Kebo Rekomenditkan Karena disini Kalian untuk makan siang Mau sarapan Makan siang Ataupun Untuk Santai-santai Bersama keluarga Atau Arisan Acara-arisan Atau Bersama Teman-teman Silahkan Karena harganya Sangat terjangkau Seperti Mama Kebo Jelaskan tadi Rasanya Yang tidak kalah Dengan Menu-menu Di restoran Silahkan Mama Kebo Tidak bohong Silahkan datang Sendiri ke sini Untuk merasakan Dan harganya Yang benar-benar Harganya Tidak menguras kantong Ya Sobat Kebo Nah Kita coba Kuah Cundang Ya Ini Mama Kebo Tadi-tadi Melirikan ini Kuah cundang Ini salah satu Menu Anda lanti Baru Bapak Daging ayamnya Sangat lembut Dan kuahnya Kuah cundang Itu bumbunya Sangat terasa Sangat bagus Sangat enak Jadi Semua ini Akan kita Habiskan Mama Kebo Malu nih Kalau dilihatin Makan sendiri Jadi sekarang kita mau makan rame-rame Oke Sahabat Kebo Ayo Kita Melanjutkan makan Kita pada Siang hari ini Kita makan siang Ceritanya disini Sampai Kebo Ntar kita juga mau jalan Jalan ke Pante CC Ntar barunya lagi Kita mau minum lagi Disini Sahabat Kebo Oh iya Pastinya ada menu Menu Yang lain lagi Minuman yang lain lagi Yang akan memenuhi Kebo Memerkenalkan Bersahabat Kebo Di luar sini Oke Bersahabat Kebo Jadi Ini BIS Jadi BIS ini juga pernah masuk di Kebo channel kita ya Vlog kita sebelumnya Silahkan waktu itu pas buat Sate Kuih sate Kulung-kulung Kulung-kulung sate Silahkan bagi yang belum scroll Untuk belum nonton Silahkan di nonton Jadi BIS Pernah muncul di vlog itu Nah jadi BIS ini Yang mempunyai Warung Ramara ini Jadi BIS lah Ownernya Nah sekarang Kita bertanya dulu Tentang masakan disini Jadi Nah BIS Yang mama heboh Dari tadi Dari semua menu Yang mama heboh Paling penasaran Adalah Kuah Jundangnya itu Nah mungkin Sahabat Kebo Yang berada di luar Bali Kalau yang di dalam Bali Mungkin sudah Tahu ya BIS Jundang itu apa Jadi Sahabat Kebo Yang berada di luar Bali Yang akan berlibur Ke Bali nantinya Apakah itu Kuah Cundang Apa Cundang B Cundang itu Daging Cundang itu Seperti apa sih Halo Ini Ini kan ayam Cundang Cundang itu ayam ya Berarti ya Nggak Nggak Bukan ya Ayam Tapi kalau dulu Cundang itu Ayam Petarung Kalau di Bali Kan orang tajan Nah tajan Mungkin sahabat di luar Sambung ayam Sambung ayam ya Kalau di luar ya Jadi ada yang Istilahnya Kayak ditarung gitu Yang biasanya kakinya Ditarungin taji Kayak gitu ya Pokoknya Ya kayak permainan Begitulah Seperti itu Oh jadi itu ayamnya ya Ayam yang Biasanya itu Yang salah Jadi ini Masakan Ayam Cundang Jadi dia Bukan ayam biasa Ayam jagung Ayam jagung ya Jadi ayam yang memang Khusus untuk Ditarungkan Itu ya Untuk ditarungkan Jadi Ayam tarung itu Memang berbeda ya Sahabat Kebo Dari ayam-ayam biasa lainnya Jadi ayam Dia memang Khusus Ayam kampung Tapi yang benar-benar Kualitasnya itu Memang untuk Petarung Memang Benar-benar Diperuntukkan untuk Bertarung Seperti itu Sahabat Kebo Jadi Dan dia itu kan Karena dia Karena dia Petarung Dan dari bodinya Yang Besar Itu gak Katos Eh katos Apa keras gitu ya Dagingnya ya Tapi Kalau ini Kita kan Sekarang Nyarinya susah tuh Karena Gak susah Kita ganti Paket Ayam 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 kampung Ayam kampung Teksturnya Agak Mirip Nah Dan disini Kan Biasanya itu Keras ya Sahabat Kebo Tapi disini itu Mama heboh itu Meresak Itu Benar-benar Lembut Nah Rahasianya apa Ya rahasia sedikit lah Memang tidak boleh dibongkar Semuanya Rahasianya itu Sebenernya Yang masak Si Yang masak itu ada Pak Sef mau kesini Pak Sef Enggak Pak Sef itu tidak mau keluar Kesini Pak Sefnya maru Ini sih Karena udah ada Rempah-rempah Bumbu Bali Bumbu Bali itu ada Beberapa Bumbu Bali yang bisa Melembutkan daging Jadi Kalah satunya Bumbu Rasanya itu Rempah-rempah Asli dari Bali Ya Sahabat Kebo Jadi dia itu direbus Direbus itu lama Lama aja Sekiranya Setengah jam Setengah jam Proses masaknya Kuah Cundang itu Ya Sahabat Kebo Jadi Bagi yang Sahabat Kebo Yang penasaran Dengan rasa Khas Kuah Cundang itu Silahkan datang Ke warung Ramara Yang letaknya Di Jalan Raya Pantai Cetek Silahkan Dan harganya sangat terjangkau 20.000 rupiah Saja Per satu porsinya Dan disini Sangat banyak Sahabat Kebo Ayo Jadi ini bisa Kantonya Anak kos Anak kuliahan Sangat 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 terjangkau Sangat masuk disini Jadi gak mahal Gak mahal Makan banget Ya Sahabat Kebo Jadi silahkan Mamebo sangat merekomendikan Jadi ini bener-bener Mamebo suka banget Buah cundang Buah yang ditemani Makan siang Ditemani dengan Angin Sepoy-sepoy Yang berasal dari Kawah Terus pantai Karena pantai gak jauh dari sini Pantai Cetek Oh jauh dari sini Jauh dari sini Dua menit Dua menitan ya Dari sini Gak terlalu jauh Adik aja Sahabat Kebo Untuk jalan Ke pantai Cetek Di vlog Yang akan datang Ya Sahabat Kebo Jadi Mamebo Jadi Mamebo juga tadi Dengar-dengar ya Bukan denger-dengar Mamebo lihat juga Disini ternyata Bukan hanya rumah makan saja Bukan hanya tempat makan saja Tetapi di belakang situ Ada kayak Kayak penginapan gitu Jadi kita langsung tanya Cuma orang lainnya Oh iya Bi Is Jadi Ramara ini Konsepnya itu Bukan hanya warung makan saja ya Bukan hanya warung makan saja Disini apa saja Yang ditawarkan dari Warung Ramara ini Kalau warung Kita udah lihat tadi Menunya seperti apa Nah yang di belakang itu Kita punya Empat kamar Yang kita bilang Ya sangat-sangat Yang di belakang Kita punya empat Empat kamar Jadi Jadi Di warung Ramara ini Menyiapkan Empat kamar Guest house ya Jadi dia Guest house Itu berarti per hari ya Bisa per hari Bisa per minggu Bisa per bulan Wow Sahabat Gebo Jadi bukan hanya per hari Bisa juga per minggu Bisa per bulan Jadi bagi sahabat Gebo Di sana yang di luar sana Membutuh penginapan Jelaskan Jelaskan Langsung tanya Tanya Jangan lupa Mama heboh Nanti ada Ada naik Harganya jangan Langsung aja Kalau harga Disini kita murah kok Jadi ada Empat kamar Katanya ini Ada empat kamar Dari empat kamar Itu apa view Apakah yang ditawarkan Kamar mandi Yang kamar favorit Itu kamarnya luas Kamar favorit ya Depan sawah Jadi view depannya langsung sawah Full sawah Kamar mandi dengan batang Oh jadi ada satu kamar Yang teman viewnya langsung ke sawah Kemudian luas kamarnya Dan kamar mandi yang menggunakan batang Itu satu kamar Kemudian yang sebelahnya juga Itu favorit juga Karena lokasi Di samping sawah Di depan sawah Ini 33-360 derajat Yang sampai Sawah Kita mau mandang Dalam kamar ya Samping depan Dan Gak sebo Yang kamar yang pertama Gak ada gasebo Gak ada gasebo Gak ada gasebo ya Tapi ya ini Batang Di bedroom Di bathroomnya ada Ada batang Itu kelebihannya ya Kemudian satunya Dia tidak menggunakan batang Tapi dia dapat gasebo Dapat taman ya Dan juga viewnya itu Sawah depan dan samping Kemudian Yang kamar dua Yang disini Yang disini Saya bilang Kemudian Mas Dengan gasebo juga Dapat gasebo juga Berarti sama dua kamar sama ya Ada yang mau ngajak Tempat istri Ada berangu Tinggal Terima tamu Langsung dikasih Buja Bagi aja Kita menikmati Suasana Alam yang asri Dengan Pemandangan persawahan Seperti itu Sahabat Gibawa Yang jelas Harganya juga Pasti terjangkau ya Harganya juga Pasti terjangkau Bagi yang penasaran Ada kata sangat Berarti bukan hanya terjangkau saja Sahabat Gibawa Ada kata sangat Berarti sudah dijamin Seperti tadi Makanannya saja Harganya sangat-sangat Sangat terjangkau Bagi kamarnya Yang jelas Tapi juga sangat terjangkau Jadi bagi sahabat Gibawa Di luar sana Yang belum mendapatkan Penginapan Yang pingin weekend Atau pingin punya acara keluarga Disini bisa Selain Bukan hanya Selain kamar ya Jadi bisa sewa kamar Langsung sekalian Dengan breakfast Yang kita ada paket Bersama ini Jadi gak usah Jauh-jauh Misalnya Yang mungkin Kehabisan tempat Atau gimana Atau bingung Mau mencari kemana sih Weekend ini Akhir pekan Kita mau kemana Di warung Ramahras Salah satu Tempat yang sangat Mama Gibawa Recommended Jadi selain tempatnya Juga dekat dengan Pantai Bagi sahabat Gibawa Luar sana yang ingin Berwisata ke pantai Bisa Ramahras Jadi salah satu pilihannya Jadi menyiapkan Kamar Gweshaus Dengan tadi Fasilitas yang sudah dijelaskan Sama pikis Kemudian juga Dengan makanan Di warung Ramahras Selain dapat paket Tadi itu Breakfastnya itu Makan siang juga Disini pastinya Dengan harga terjangkau Dengan menu-menu Yang sudah mama heboh Tawarkan tadi Jadi Yang bingung Mau kemana nih Akhir pekan ini Atau beliburan nanti Mau kemana nih Jangan lupakan Ramahras Salah satu pilihan Buat kalian semua Ya jadi sahabat heboh Sekarang mama heboh Lagi berada di depan Quest house nya Ramahra Jadi mama heboh ini Di depan mama heboh Lagi terbentang Pemandangan Persawahan yang sangat luas Jadi sejauh mata memandang Itu hanya sawah Pasti sudah kebayangkan Bagaimana aslinya Bagaimana Apa namanya Suasana alam Itu menyatu dengan kita Bila kita berada Di quest house ini Nah disana mama heboh Mama heboh disubuhkan Minuman Dari rupanya saja Sudah sangat Duga segera Jadi ini Nama minumannya Adalah Super Super cook Super cook Jadi ini Isinya adalah Sayur-sayuran Misalnya kok Nggak ada rasa sayur-sayurnya Gitu loh sahabat Jadi bener-bener Ya bener-bener Jus Biasanya mama heboh Rasa Kalau yang mama heboh Buat di rumah itu Jus sayur-sayuran Kan rasanya ya Kayak daun-daun Gitu kayak Ya rasa sayuran lah Gimana ya Mama heboh kan Rasanya agak aneh Tapi ini bener-bener Tidak terasa loh Seperti jus sayuran Bener Tapi memang ini Tadi mama heboh Juga lihat sendiri Proses pembuatannya Itu bener-bener sayur Sayur yang seger-seger Salah satunya Juga ada pokcoy Yang dimasukkan Kedalam Alat Apa namanya Pengejusan itu Jadi bener-bener Sayur-sayuran segar Dan mama heboh Berpikir ya Mungkin rasanya Seperti Ya kayak daun Memang pernah daun sayuran Masukkan Tapi ini bener-bener Tidak ada rasa sayurnya Sampai sekali Gimana ya Cara buatnya Padahal sayur loh Yang dimasukin Bener Mama heboh Tadi sudah lihat Lihat Mama heboh Sekali sedotu Sampai setengah Sampai setengah gelas Karena memang bener Rasanya Agus banget Minuman sehat Rasanya juga enak Gimana tuh Mau tau Rahasianya Di warung ramara Silahkan datang langsung Kesini Untuk mencobanya Oke Nah Nah Sedangkan yang disampai Mama heboh ini Ini Namanya Adalah Ghost Heater Jadi Hantu Ghost Heater Kok bisa Namanya Diberi nama Hantu ya Mama heboh Jika Jadi penasaran Nanti kita tanya langsung Konernya ya Jadi Sampai ada cerita Atau apa gitu ya Kita rasa Untuk Juice Ghost Heaternya ini Buahnya tuh Terasa banget Kesegaran Buahnya tuh Terasa banget Jadi disini Yang dominan Itu adalah Buah naga ya Karena warnanya Yang mencolok merah Dan beberapa Buah yang dimix Oleh Warung ramara Pastinya Beberapa buah Beragam macam Buah yang dimix Oleh warung ramara Yang sehingga Cita rasanya itu Di dalam mulut Mama heboh itu Bener-bener Perpaduannya itu Aduh Mak Nyes Banget Keboh banget Rasanya Sahabat keboh Penasaran Silahkan Kita rasa lagi Perpaduan buahnya Kesegarannya itu Bener-bener Menyatu Sampai susah Mama heboh Mau mengungkapkan Seperti apa Saking enaknya Sahabat keboh Saking segernya Rasa buah ini Apalagi dinikmati Di suasana Sore hari Seperti sekarang ini Aduh Rasanya bener-bener Nikmat Sahabat keboh Seger banget Apalagi Disubuhi oleh Pemandangan Alam yang Begitu Indah Depan Dan yang pastinya Sahabat keboh ya Dicampuran Semua jusnya Tidak menggunakan Gula Atau Pemanis Buatan Semuanya Alami Maniknya Bercampur Dari bahan-bahan Sayur-sayuran Mumpul Buah-buahan Jadi Saksikan Semua jus Yang berada Di warung Kamara Sehat Dan pastinya Harganya Sangat terjangkir Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Dari bahan-bahan Saksikan Alam Selamat menarik Sehat Saksikan